Sebanyak 200 paket sembako dibagikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung kepada masyarakat kurang mampu, serta warga yang perekonomiannya terdampak COVID-19 di seputaran Masjid Baitul Hasanah, Kampung Seberang, Kelurahan Gedung Nasional. Warga yang menerima bantuan tersebut sangat senang, bahkan terdapat beberapa warga yang meluapkan rasa terima kasihnya dengan cara memberikan pantun kepada orang nomor satu di Bangka Belitung tersebut. Salah satu warga yang juga sebagai pengurus masjid tersebut mengungkapkan bahwa mayoritas warga di area tersebut merupakan pekerja serabutan dan hingga saat ini baru menerima bantuan dari Gubernur. Dengan apa yang telah terjadi ini tentunya kita membuat kita, hikmahnya membuat kita menjadi lebih kuat dan dengan kebersamaan yang lebih memberi yang kurang, tentunya kita bisa dapat mengatasi badai COVID-19 ini. Ijin Pak, bantuan ini didapatkan dari seluruh ASN yang ada di? Seluruh ASN yang ada di pemerintah Provinsi Pulauan Bangka Belitung dan sedekah-sedekah lainnya. Ketua pengurus masjid setempat mengatakan, untuk proses pembagian bantuan tersebut dibagi menjadi dua tahap, yakni langsung diberikan di masjid dan diberikan secara door-to-door oleh pengurus masjid setempat. Alhamdulillah yang diharapkan ya karena kita ini kan lagi masya Allah ya, ada musibah, otomatis tentu harus ada bantuan ya, karena di sini itu kalau banyak yang pegawai lepas. Dari kota Panggal Pinang, NG Andino Dika, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.